Ulangan 3 ayat 1-11 Riwayat peperangan melawan Ok Raja Basan Kemudian beloklah kita dan maju ke arah Basan Dan Ok Raja Basan dengan seluruh tentaranya maju mendatang kita untuk berperang di Edrei Tetapi Tuhan berfirman kepadaku Janganlah takut kepadanya Sebab aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu beserta seluruh tentaranya dan negerinya Dan berlakukanlah dia seperti yang kau lakukan berhadap Sihon Raja Orang Amori yang diam di Hesibon Dan Tuhan Allah kita menyerahkan juga Ok Raja Basan beserta seluruh tentaranya ke dalam tangan kita Dan kita mengalahkan dia sehingga tidak seorang pun luput Pada waktu kita merebut segala kotanya tidak ada kota yang tidak kita rampas daripada mereka 60 kota seluruh wilayah Argo Kerajaan Ok Raja Basan Semuanya itu adalah kota berkubu dengan tembok yang tinggi-tinggi dengan pintu-pintu gerbang dan palang-palangnya Lain daripada itu sangat banyak kota yang tidak berkubu Kita menumpas seluruh penduduknya seperti yang kita lakukan terhadap Sihon Raja Hesibon Dengan menumpas penduduk setiap kota Laki-laki, perempuan, dan anak-anak Tetapi segala hewan dan jarahan dari kota-kota itu kita rampas bagi kita sendiri Jadi pada waktu itu dari tangan kedua Raja Orang Amori itu kita rampas negeri yang diseberang Sungai Yordan Mulai dari Sungai Arnon sampai Gunung Hermon Orang Sidon menyebut Hermon itu Sirion Dan Orang Amori menyebutnya Senir Segala kota di dataran tinggi seluruh Gilead dan seluruh Basan sampai Saka dan Edrei Kota-kota kerajaan Ok di Basan Hanya Ok Raja Basan yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Rifahil Sesungguhnya ranjangnya adalah ranjang dari besi Bukankah itu masih ada di kota Rabah Bani Amon? Sembilan hasta panjangnya dan empat hasta lebarnya menurut hasta biasa